Jadi itu preposisi yang kita gunakan, yang kalau di dalam bahasa Indonesia artinya pada, pada, pada. Di dalam bahasa Inggrisnya bisa add, bisa on, bisa in. Preposisi yang berhubungan dengan waktu atau time. Dan selanjutnya kita membedakan add, on, in, tetapi yang berhubungan dengan place atau tempat. Tadi di Jakarta. Oke, di Jakarta pakai on atau in atau add. Nah, peraturannya seperti ini. Sama, yang add itu spesifik, itu lebih kecil areanya, on, medium, dan in itu large atau lebih besar. Jadi tempat-tempat spesifik itu seperti at Starbucks, itu spesifik. At home, di rumah, itu spesifik. Ya, add 25 Main Street. Ini nomornya ya. Jadi kalau ada nomornya, ada nomor rumah, 25, itu pakai add. Bandara itu spesifik, add Soekarno-Hatta Airport. Tetapi untuk yang lebih besar, misalnya jalan. Jalan kan agak panjang, lebih besar. Jadi untuk jalan, kita pakai on. On Tamrin Road, on Melati Street. Ada juga yang pakai boulevard atau avenue. Itu semuanya pakai on. Begitu juga kalau lantai ya. Karena satu lantai, misalnya apartemen atau kantor, itu ada beberapa kantor ya. Ada beberapa unit kalau di apartemen. Jadi itu gabungan dari beberapa add, jadi agak lebih luas. Jadi makanya pakai on. On the ninth floor. Di lantai sembilan. Jadi untuk in itu adalah sesuatu area yang lebih besar. Contohnya city atau kota. State atau negara bagian. Atau provinsi. Country atau negara. Continent atau benua. Area. Area juga kita menggunakan in. Contohnya, in Bandung. In Florida. In Germany. Di Jerman. In Africa. Oke. In the World. Di Dunia. Jadi ini yang perlu diingat tadi yang jalan ya. Kalau yang jalan bisa on, bisa add. Tergantung. Kalau jalannya saja, pakai road atau street atau avenue atau boulevard. Itu pakai on. Tetapi kalau ditambah dengan nomornya. Ada nomor rumahnya atau nomor kantornya. Itu kita ubah menjadi add. Saya sudah menyiapkan quiznya. Nanti kalian klik linknya yang ada di bawah video ini. Oke. Dan untuk menambahkan kuasa kata kalian. Saya sudah menyiapkan preposisi tambahan untuk kalian. About. Artinya tentang. After. Setelah. For. Untuk. Atau bagi. In. Di dalam. Atau di yang tadi juga bisa. Untuk area yang lebih besar. Untuk. Untuk. Atau ke. Over. Ke atas. Atau di seluruh. Bisa. With. Dengan. At. Di. Yang spesifik. Contohnya seperti ini. My family left San Francisco and moved to a small town. Keluarga saya meninggalkan San Francisco dan pindah ke kota kecil. People all over the world speak English. Orang-orang di seluruh dunia. All over the world. Itu artinya di seluruh dunia. Berbicara bahasa Inggris. Did you speak to the teacher about the homework? Apakah kamu berbicara kepada guru about tentang PR-nya? Yang perlu kalian tahu tentang preposisi ini. Ini informasi tambahan untuk kalian. Jadi selain ini tadi sebagai untuk mengekspresikan place atau tempat dan waktu yang tadi. Time. Ada juga preposisi. Preposisi. Yang menjadi bagian dari kata kerja. Atau kata sifat. Jadi ini PR lagi untuk kalian. Jadi kalian harus kerja keras untuk hal ini. Ada kata kerja plus spesifik preposition. Jadi dia punya preposisi khusus untuk kata kerja itu. Oke. Bisa juga berbeda-beda. Artinya beda-beda. Begitu juga dengan kata sifat. Ya. Dia ada juga spesifik. Dia plus spesifik preposition. Contohnya ini. Speak to. Jadi kalau speak itu bukan to. Jadi speak itu with. Nah itu jadi memang pasangannya seperti itu. Kalau talk to. Kalau speak with. Oke. Think about. Bisa think about. Bisa think of. Itu nanti ya. Ini hanya informasi aja dulu untuk kalian. Kalau memang ada seperti itu. Ada memang kata kerja. Dia punya preposisi tertentu. Oke. What do you know? Apa yang kamu tahu tentang George Washington? Peter stayed with his grandmother for Christmas. Peter tinggal atau nginap di rumah neneknya for Christmas. Selama Natal. Oke. Ketika Natal. I often think about the day we meet. Saya sering memikirkan tentang hari ketika kita bertemu. Ya. Hari waktu kita bertemu. New Year's Day is one week after Christmas Day. Tahun baru satu minggu setelah hari Natal. After. Setelah. We arrive at. Ini spesifik ya. At the airport. We arrive at the airport in New York. Ini kota. Jadi in. At 5.45pm. Ini spesifik waktunya. Jadi pakai at. Here's the mail carrier. Ini tukang postnya. Bersama. With a letter for you. Bersama. Jadi tukang postnya itu dia datang dengan surat untuk kamu. Speak with me in English. Bicara dengan saya di dalam bahasa Inggris. It's good practice for us. Itu praktek yang bagus bagi kami. Jadi kalau masalah preposisi. Kalau seperti ini. Itu harus kalian biasakan. Ya. Jadi ada memang pasangannya seperti itu. Seperti ini. All over the world. Memang over kita pakai di sini. Kalau speak with. Tetapi kalau yang ini tadi. Ini preposisi yang memang aturannya seperti ini. Ya. Saya sudah jelaskan tadi. Untuk ekspresi tempat. Dan juga untuk ekspresi waktu. Jadi saya pikir. Sampai di situ dulu. Untuk video kali ini. Jangan lupa untuk mengambil quiznya ya. Karena itu penting bagi kalian. Untuk kalian berlatih. Dan juga untuk menambahkan vocabulary. Atau kosa kata kalian. Oke. Thank you for watching. And I'll see you on the next video. Goodbye.